Halo teman-teman Gista Kemenangan 3 kali berturut-turut ganda putri asal Gina Taipi di kejuaraan Thailand kemarin masih mengganjol untuk sebagian badminton lovers Indonesia Masih banyak yang berasumsi jika duo minion kemarin bisa berpartisipasi kemungkinan besar pasangan Li Yang Wang Chilin tidak akan sejaya ini Selain itu kehadiran duo minion juga diharapkan mampu menghadirkan aksi-aksi tak terduga terutama untuk Kevin Sanjaya Pemain yang terbiasa dengan permainan serba cepat dan smash kencang ini sangat ditunggu refleks maupun triknya dalam mengecoh lawan di lapangan Bersama saya Taufika Trirahma inilah hari dimana dunia tahu kehebatan Kevin Sanjaya Xiaomi Nair Australian Badminton Open 2016 Ajang ini menjadi pertemuan pertama bagi Kevin, Marcus, dan Liu Cheng, Chen Siwei Duo minions merasa bisa menguasai alur permainan dengan mudah Tak butuh waktu yang lama untuk menghentikan langkah pasangan Cina itu melenggang ke final Pada menit-menit terakhir, Kevin menunjukkan trik shotnya dengan menangkis bola dari belakang punggungnya di poin 19.11 Dengan durasi 30 menit saja dan total skor 21.17 Pada tahun 2011, duo minion berhasil melaju ke final untuk berhadapan dengan seniornya Yaitu pasangan Indonesia Angga Pratama dan Ricky Karanda Suwardi Pertemuan terakhir Max Pieler Colding Max Conrad Peterson dengan duo minion sebelum ini Yaitu pada Dubai World Super Series Final 2016 Meski menerima kegalahan dari pasangan Denmark pada saat itu Tak membuat semangat duo minion terhenti loh, kewan magister Di tahun berikutnya, mereka kembali dipertemukan kembali melalui Yonex All England Open 2017 Pada semifinal kali ini, baru saja mulai game pertama Kevin mulai ceketan dalam menangkis bola dari Conrad dengan meloncat dan menangkis bola lewat bawah Kevin Meski tak dapat menyumbang poin, dikarenakan Marcus menangkis bola terlalu jauh keluar lapangan Terlihat, duo minion tak ingin menelan pil kekalahan lagi The minion berhasil menangkuk lawan pada game kedua dan ketiga Dengan perolehan poin 19-21, 21-13, dan 21-17 dengan waktu 69 menit Tentu saja hal ini menonton mereka ke final untuk berhadapan dengan pasangan Cina Li Junhui, Liu Yucheng Total BWF World Championship 2018 Ini adalah pertemuan pertama Kevin Marcus dengan Hang Chen Kai, Zhou Houdong Pada tokoh penyisihan round 32 di awal pertandingan Pasangan dari Cina ini sudah merasa menguasai permainan Dibantu adanya sorakan real penonton yang mendukung Cina membuat Hang Zhou semakin semangat Terbukti mereka memenangkan game pertama dengan skor 21-18 Tapi keadaan itu berubah dimana pada game kedua itu dimenangkan dengan poin 21-14 Kemudian pada game ketiga terdapat aksi Kevin yang menangkis smash keras dari Zhou Houdong Dengan melakukan trik shot gesit lewat gerakan refleks tangan dari belakang punggung Kevin Pukulannya itu mampu dikembalikan Zhou Malah memberikan poin saat Kevin melambungkan bola hingga akhirnya bola keluar garis lawan Dengan membuktikan kelincahan duo Minions Dimana hal ini menuntun mereka pada kemenangan dengan poin akhir di game ketiga 21-18 Berhadapan dengan Li Junhui dan Liu Yuchen Pada final Daihatsu Yonex Japan Open 2018 menjadi lebih mudah bagi Kevin Marcus Dengan memberikan trik shot Kevin mampu mengoper bola dengan mudah lewat belakang punggungnya Pada poin ke-14-6 di game pertama Kevin juga dengan mudah loncat ke satu sisi ke sisi lainnya Untuk menjebol pertahanan dari pasangan Cina itu Poin pun terasa lebih ringan didapatkan duo Minions dengan pembuktian atas kemenangannya itu Mereka hanya menghabiskan 38 menit untuk melawan Li Liu secara strike 2 game langsung Dengan perolehan skor 21-11 dan 21-13 Danisa Denmark Open 2018 Pertemuan terakhir Mark Lampus Marvin Emil Seidel dengan duo Minions terjadi pada Yonex France Open 2016 Tentu saja membuat Kevin Marcus sudah memahami bagaimana strategi maupun gerak-gerik dari pasangan Jerman ini Duo Minions sedikit memaksa Lampus Seidel untuk menggunakan ritme yang lumayan cepat pada game pertama dan kedua Performa tim Jerman kali ini cukup memudahkan duo Minions untuk mengungguli poin Trickshot memutar dari Kevin yang begitu gesit pada poin 17-13 di game kedua cukup mengesankan Meski tak memperoleh poin, duo Minions menang telak 2 game langsung Dengan durasi permainan 32 menit dan skor akhir di setiap pertandingan Yakni 21-17 dan 21-14 Membuatnya melaju pada babak perempat final Aksi duo Minions di laga Yonex France Open 2018 pada round ke-16 Melawan duo Jepang ini memperlihatkan aksi yang agresif dari Kevin Marcus Terlihat Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe menyerang duo Minions bertubi-tubi Kevin melakukan trickshot dengan menanggis bola dari belakang punggungnya untuk menutup rally panjang Meski berhasil tipis dikembalikan oleh Endo Kevin tak menyerah dengan mengeluarkan jurus smash sebagai pamungkasnya Akhirnya rally 33 pukulan terhenti saat bola dari Yuta tak mampu memasuki kandang pertahanan Kevin Marcus Kevin Marcus pun menang 2 game langsung Dengan perolehan skor 21-14 dan 22-20 selama 40 menit Dan asal kawan Magista tau aja nih Ini merupakan kemenangan terakhir Minion atas Yuta Endo Pertemuan antara duo Minion melawan senior Malaysia Gostan Memang selalu menyajikan permainan yang panas Mentaliti winning seorang Kevin Sanjaya membuat dirinya tak gentar Bermain tengil dan mampu bermain lepas walau bermain di hadapan supporter lawan Kevin yang saat itu menangkis bola dari belakang punggungnya Memberikan peluang untuk dapat poin pertama dalam semifinal ini Demi mengejar poin, Kevin pun melancarkan smash-smash mematikan Kepertahanan tim Malaysia Adanya Yus pada game kedua membuktikan bahwa Kedua tim ini cukup tangguh dalam menyeimbangkan poin Meski Markus cukup kesal sendiri dengan smash-nya yang tak mampu melewati net Karena sudah match poin Malah memberikan angka kepada Gostan Beruntung atas kesalahan tim Malaysia di akhir pertandingan Membuat duo Minions melesat ke babok final Kemenangan atas Malaysia itu diakhiri dengan poin 21-18 Dan 24-22 dalam waktu 37 menit Dan yang terakhir total BWF World Championship 2019 Bisa dibilang ajang ini adalah hari terburuk untuk pasangan duo Minion Bagaimana tidak, duo Minion yang sedang dimasak keemasannya Harus tak luk dari pasangan muda asal Korea Chow Seolgyu, Seo Song Chang Sebenarnya Kevin Markus sudah tampil apik di set pertama Dengan mampu meredam permainan cepat Korea Bahkan di set pertama ini, duo Minion mengakhiri kemenangannya Dengan sebuah atraksi tengil Kevin yang memukul angin Namun sayang di set kedua dan ketiga Ganda muda Korea ini mampu bangkit Dan mengandaskan dominasi duo Minion di babak 32 besar Hingga saking kesalnya Markus sampai membanting raketnya sendiri Karena kesalahannya pada umpan bola Terima kasih telah menonton!